Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto terus menelusuri adanya temuan terkait dugaan penyelewengan dan markup anggaran penyertaan modal dan kas di perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Mojokerto yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Penyelidikan dugaan kasus penyelewengan dana penyertaan modal dan kas di PDAM Kota Mojokerto ini sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Kini kasus penyelewengan dan markup anggaran pada tahun 2013 hingga 2016 yang diduga melibatkan sejumlah direksi sudah dinaikkan menjadi penyidikan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Halila Ramapurnama menegaskan dalam kasus penyelewengan dan markup anggaran yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini, Jaksa mencari pejabat atau direksi yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut. Pertengahan 2018 ini kita sudah meningkatkan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Dan dalam proses penyidikan ini tentunya kita secepatnya berdasarkan fakta-fakta yang ada kita berusaha untuk mencari siapa yang secara pidana bisa kita mintakan pertanggung jawaban. Indikasinya apa sih? Terkait dana penyertaan modal dan dana kas. Sambil menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto akan segera menetapkan tersangka yang diperkirakan lebih dari satu orang. Sementara terkait penyidikan kasus tersebut, pihak direksi PDAM belum bisa dikonfirmasi. Aminuddin Ilham, CTV